Kembali di Breaking News, Metro TV kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Ridwan Hasan, wakil Duta Besar RI untuk Singapura. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang, Mbak Selda. Pak Ridwan, sejauh ini bagaimana hasil koordinasi dengan pihak R-Asia di Singapura? Ya, jadi kami telah melakukan koordinasi dengan pihak bandara sempat, dengan pihak R-Asia sempat, dan tentunya juga dengan Kementerian Luar Negeri sempat. Nah, perhatian kepada para keluarga yang anggota keluarganya ada di atas pesawat, itu diberikan satu ruangan yang sangat besar, yang disebut dengan RHA, Relative Holding Area, di mana para keluarga dapat datang ke sana untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan kondisi pesawat Indonesia yang masih dikabarkan hilang ini, kan? Nah, di dalam ruangan itu cukup banyak tugas-tugas yang memberikan pelayanan, dan juga dari KBRI kita diizinkan untuk berada di sana. Jadi, kami pun bersama-sama dengan anggota keluarga yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu, KBRI juga membuka posko untuk layanan informasi kepada para keluarga. Dan posko KBRI ini, mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga, Pak? Ada, ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Sebentar ya. Oke. Sementara itu, kondisi di RHA atau Relative Holding Room ini sendiri, Holding Area ini sendiri seperti apa, Pak? Apakah banyak keluarga penumpang yang saat ini berada di sana? Jadi, saya berada di ruangan itu kira-kira sekitar 20 menit yang lalu, dan saya masih ada di sekitar sini juga. Sudah tadi ketika saya keluar itu ada sekitar sepuluhan keluarga yang sudah datang ke sana. Oke. Dan sejauh ini informasi apa saja yang sudah bisa diberikan kepada mereka? Mereka memang belum bisa memberikan informasi mengenai perkembangan baru ya, tetapi bahwasannya penumpang pesawat ini kan jumlahnya sebagaimana kita ketahui ada 149 orang, dan mostly itu adalah warga negara Indonesia. Tentu ada beberapa warga negara asing di situ. Terus juga, apa namanya, pihak Singapura pun bersedia untuk bekerjasama, untuk memberikan bantuan penanganan, apa namanya itu, search and rescue ya. Oke. Bantuan search and rescue ini sudahkah dilakukan? Apakah pihak Singapura sudah mengirimkan bantuan tersebut? Belum, saya belum. Karena tentunya kan ada proses, ada pembicaraan yang dilakukan ya. Tapi tentu, karena kejadiannya kan diperkirakan di wilayah Indonesia, tentunya penanganannya oleh pihak Indonesia. Oke, baik. Tapi pihak Singapura sudah menyatakan bersedia dengan pembicaraan. Ya, mereka, ya. Baik. Pak Redwan Hasan, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Terima kasih.